Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menginfokan bagaimana cara memasukkan pin Google Adsense ke ke akun Google Adsense kamu caranya sebelum kita mulai kita browsing dulu biar enggak salah ya karena untuk menunggu pin itu sesuai pengalaman saya saya menunggunya itu sudah sekian lama hampir kurang lebih tiga bulanan lah ya menunggunya lama sekali sehingga kita harus berhati-hati untuk mengisinya jangan sampai kita nyesel karena kalau kita memasukkannya salah kita akan mengajukan pin berikutnya kita akan menunggu lagi dalam waktu yang lama juga karena Hai dalam waktu sekian itu kita seharusnya bisa menikmati dari Google Adsense kita itu dan karena pin yang kita masukkan salah kita harus mengajukan pin kembali sekarang saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara memasukkan pin pada Google Adsense yang pertama yaitu login ke akun Google Adsense setelah itu klik pembayaran lalu periksa verifikasi yang ketiga masukkan pin persis seperti yang muncul pada surat pin anda kemudian yang keempat klik kirim alamat pembayaran anda telah telah terverifikasi nanti ada notifnya seperti itu untuk suratnya yang dari Google Adsense itu seperti ini ya teman-teman ini saya terima tadi sore dan pak posnya bilang ini sudah nyampe sini tadi pagi Alhamdulillah berakhir sudah penantian saya sebelum kita masukkan kita buka dulu ya suratnya disini ada garisnya kita buka disini aja Hai saya gunting dulu Bismillahirrahmanirrahim kita buka dan di dalamnya itu ada nomor pin yang harus dimasukkan disini ada seperti ini ya langkah-langkah bagaimana cara kita memasukkan pin kita ke Google Adsense saya tadi ajak teman-teman untuk browsing jadi sebenarnya enggak usah browsing ya disini sudah ada jadi kalian bisa membaca disini nomor pengenal diri pengenal pribadi pin Google Adsense anda selamat datang di Google Adsense untuk mengaktifkan pembayaran akun anda ikuti langkah-langkah berikut disitu bacanya seperti itu kemudian langkah pertama masuk ke akun Adsense di www.google.com dengan alamat email dan sande yang anda gunakan selama proses permohonan langkah dua klik ikon roda gigi dan pilih setelan langkah ketiga di Bila navigasi klik informasi akun lalu klik verifikasi alamat Langkah keempat Masukkan pin Seperti yang muncul di sebelah kanan Jadi disini Disini Ada pin Disini ada pin Ya maaf saya tutup ya Karena Mungkin Tidak perlu dilihatkan Disini ada langkah-langkahnya juga Kayak gini Setelah itu Kita masukkan Kita coba ya guys